Bupati Magetan kembali menggelar pres rilis perkembangan penyebaran virus corona yang digelar di pendopo Surya Graham Magetan. Dalam pres rilis ini, Bupati didampingi oleh Satgas Anti-Corona yang terdiri dari kantor Dinkes, rumah sakit Sayyidiman Magetan, dan jajaran terkait lainnya. Di hadapan puluhan awak media, Bupati menyampaikan saat ini Magetan berstatus darurat penyebaran virus corona. Hal tersebut sesuai instruksi Gubernur Jawa Timur, Kofifa Inder Parawansa, dan pasca bertambahnya jumlah data warga yang terindikasi terkena virus corona di Magetan. Ada pun perkembangan data warga Magetan saat ini adalah 5 warga berstatus orang dalam pengawasan atau ODP, 6 warga sebagai pasien dalam pengawasan, dan 3 warga Magetan dinyatakan positif corona. Dalam data tersebut, Bupati Suparwoto tidak menyebutkan nama dan alamat, karena sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Tim Satgas Virus Corona oleh pemerintah pusat. Bupati mengajak berbagai lapisan masyarakat, khususnya di Magetan, untuk tetap waspada dan membudayakan hidup sehat, dengan menjaga diri dan lingkungan rumah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang saat ini kian meluas. Dari Magetan, Joko Prayitno, melaporkan.